Loh kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran, kemarin Pak Bahlil sudah panggil juga kan, bagaimana kompensasi subsidi. Enggak kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya terminal 4 kita putuskan dibatalkan, tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya 1 triliun, bukan 14 triliun, terminal 123 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur juga space-space atau ruangan-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan itu kita coba lakukan. Itu sama juga yang di Bali kemarin kan kita coba ada renovasi, kemarin Pak Doni waktu itu masih di Injurni, Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya itu bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 2325 sudah maksimal. Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur gitu. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek-proyek tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi. Itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini. Pak Derik, soal dana antara Pak, tadi Pak Darwadi, Pak Nudri Harid juga nanya soal dana antara ini, sebenarnya fungsi BUMN sendiri di dana antara gimana Pak? Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya dana antara. Saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor dana antaranya sudah kita siapkan, itu salah satu aset bank mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergisitasnya seperti apa gitu. Oh saya gak mau bicara itu. Sama tadi arahan dari Pak Dasko jelas dihukum karena itu sesuai dengan tentu target-targetnya rencana tanggal 7 atau tanggal 8. Makanya kami di BUMN bersiapkan fasilitas tadi perkantorannya nanti kajiannya kita sinergikan gitu. Seperti itu infonya saya gak tau, saya cuma menyiapkan kantornya aja. Nanti ada kajian kan, tadi di komisi 6 juga bicara mengenai kajian. Pak Erto tadi sempat simpung pergantian 100 triliun. Kenapa? Oh enggak, dividen kami kan sudah tembus 90 triliun. Kedepannya kita akan mendorong bagaimana dividen ini bisa tembus 100 triliun. Tapi bukan dalam satu tahun, tentu dengan berbagai pihak gitu. Ya Bu Nika saya rasa sudah kerja maksimal, beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh di Route Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya. Nah tentu sekarang ada Pak Simon, yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi. Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insya Allah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung. Tadi saya, kendaraan listrik? Baterai listrik? Oh, kayaknya kendaraan listrik. Saya pikir ada wamen-wamen bikin kendaraan listrik diem-diem. Bapak listrik tadi saya sampaikan bahwa hasil kerjasama kita dengan CATL sudah mulai berjalan. Dan ditargetkan 2026 akhir sudah memproduksi. Pembelinya sudah ada, saya nggak bisa bicara siapa saja. Tetapi ketika saya dorong, saya minta proof. Daripada mana sih yang mau beli sebenarnya. Jangan hanya bikin-bikin tapi nggak ada yang mau beli. Dan kembali, kita sekarang coba dorong dengan sesuai perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri. Untuk bisa membantu juga pelaksanaan untuk Ford dan Volkswagen. Yang ada di Valet. Jadi artinya benar-benar kita bisa menjadi ekosistem EV battery. Ada China, ada Eropa, ada Amerika. Memang kan supply chain-nya nanti yang terbesar kita. Karena memang kita negara yang punya risk of nickel terbesar. Selain dunia, Pak tadi ada... Loh, kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil sudah panggil juga kan. Bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang, tepat sasaran atau tidak. Sudah. Jadi di Pertamina itu ada Pak Mohd Iryawan, ada Pak Condro. Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi. Tapi bukan keborosan karena korupsi, karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita memang kan data selama ini. Perik, selama update konsolidasi. Sudah tadi kan sudah. Pak Amin akan mengawal membantu saya di ISG. Apalagi kalau kita lihat blueprint kita jelas. Kedepan ini ekonomi hijau harus menjadi bagian terpenting. Environmental itu menjadi isu yang tidak boleh tertinggal. Sosial itu bagaimana kita memain stakeholder. Karena jangan sampai tadi kita membangun proyek di daerah, tetapi masyarakat daerahnya tidak mendapat apa-apa. Apalagi tadi disampaikan bagaimana perhatian BUMN dengan kooperasi, dengan UMKM. Nah ini juga akan kita dorong itu bagian. Dan tentu bagaimana governance juga kita terus tingkatkan. Tapi tentu kalau portfolio, Pak Doni, Pak Tiko memang akan ada bagi tugas bagaimana mengawasi portfolio ini. Kalau target dari klasterisasi yang sebelah, sehingga 30 tahun itu gimana, Pak? Ya ini, nanti kan kalau dulu target kita 88 proyek, 85 selesai. Ya nanti target berikutnya ya kita akan cetuskan lagi berapa, saya nggak tahu. Nanti kita lagi, kemarin dari Pak Menko kan sudah ada titipan 4. Ya, nah kita masukkan ke dalam proyek 5 tahun ke depan nanti. Pak Erick, update selalu konsolidasi BUMN karya gimana? Sebulan lalu kan Bapak bilang masih di Pak Menteri PUBR yang lalu. Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya, ya mendapat approval bahwa BUMN karya ini dari 7 menjadi 3. Sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi, penyahatan, tetapi juga membangun ekspertis di masing-masing BUMN. Ya kalau minggu depan diteken, ya selesai. Tinggal kita tunggu. Pak Erick, tadi banyak disinggung oleh Pak Herman Heron soal BUMN. Ya, saya sangat dukung. Enggak, saya sangat dukung bahwa BUMN pangan ini, apalagi Bapak Presiden Pak Prabowo mendorong yang namanya suasembada pangan. Ya, tadi saya bilang, saya sudah bertemu dengan Menteri Pertanian, kita sudah bersepakat untuk bekerja sama, untuk memberikan solusi. Salah satunya misalnya bulog dikembalikan perannya seperti zaman dulu. Dia menjadi tentu bisa operasi pasar, tetapi ketika ada operasi pasar, tiga dituntut kerugian negara. Ya, seperti yang kita lakukan dengan Pertamina PLN, ketika mereka sudah melakukan kompensasi subsidi, di audit BPK, nanti sisa dananya di top up, dibantu kembali. Nah, ini kita ususkan, 26 triliun buat operasi pasar cukup. Sehingga petani bisa punya kepastian, memproduksi. Petani produksi saja, tetapi pemerintah menjadi off-taker. Nanti setelah operasi pasar setahun kemudian di audit, atau 6 bulan kemudian, atau 3 bulan. Ternyata dari operasi pasar itu ada kerugian 6 triliun. Tapi ini bukan kerugian korupsi, karena memang untuk memproteksi harga-harga yang disiptakan petani yang selama ini, tadi disampaikan, petani ini selalu tertinggal. Ya, polisinya ada. Itu kembali bagaimana kita diskusi dengan Menteri Pertanian ke depan. Ya, cukup ya? Soal penelitian. Terima kasih.